Halo teman-teman, kembali lagi di channel Leon Jayati Teknik Tonton terus video yang saya upload Dan saya harapkan video-video yang saya upload Berguna untuk sobat semua Jangan lupa untuk dukung channel saya Dengan cara subscribe Subscribe itu praktis Jika ada pertanyaan atau keluhan Silahkan langsung cantumkan di kolom komentar Kita akan langsung menuju ke Video Baik sobat ini Untuk topik kita saat ini adalah Cara mengukur grounding dengan Menggunakan multitester Produk yang saya pakai saat ini adalah Produk dari Sanwa itu Jenisnya PC Link Atau PC Link System Ini adalah produk dari Sanwa Tipenya PC510A Jadi mohon maaf ini bukan promosi Tapi memang Sepengetahuan saya Untuk akurasi memang Sanwa memiliki akurasi yang sangat tinggi Untuk di multitester Itu ada 4 terminal Terminal yang kita pakai adalah terminal kom Itu untuk kabel stay ukur yang warna hitam Kemudian yang stay ukur warna merah itu posisinya di Volt, millivolt, dan hertz Dan sebagainya Kemudian untuk pengukuran grounding dengan multitester Kita memakai satuan volt Kenapa satuannya volt di video saya yang sudah saya upload itu sudah ada Saat ini kita akan mengukur grounding elektronik yang berjenis PB Jadi kalau grounding yang berjenis PB itu satuannya volt AC Baik kita lanjut Sobat teknik Panel yang kita ukur saat ini adalah Saya anggap sebagai Panel lindung Jadi kita ukur dulu di panel lindung Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa menekan tombol subscribe Untuk mendapatkan update dan terbaru Yang kita upload Dan saya harapkan Video-video yang saya upload itu berguna untuk sobat teknik semua Ini hasilnya adalah 0,114 Itu sudah bagus Nah kemudian kita lanjut Di panel pembaginya Kita akan cek groundingnya Yang kita cek itu adalah terminal 0 dan terminal ground Itu khusus untuk mengecek grounding elektronik PB Kita akan ukur Hasilnya adalah 0,078 Jadi sudah bagus juga Nah untuk teman-teman yang pemula Saya harapkan nanti di lapangan Yang diukur itu adalah terminal ground dan netral Baik yang saya tunjuk ini Itu adalah pin untuk grounding Jadi di stop kontak ini kita akan Melakukan pengukuran Atau saya akan memberikan contoh kepada sobat teknik yang pemula Pertama yang kita lakukan adalah mengukur tegangan Nah setelah tegangan kita tahu Baru kita cabut salah satu seti ukur Kita kontakkan dengan terminal atau pin grounding Nah jadi ini nilainya adalah 10,40 Nah jadi kenapa bisa tinggi Itu silakan sobat teknik Cek dulu kabelnya Apakah kabelnya isi 2 atau 3 Atau kabel groundingnya tidak dikonek Jika sobat teknik ada kendala silakan langsung cantumkan di kolom komentar Nah jadi sebenarnya simpel sobat teknik Jadi demikian sobat teknik Untuk pengecekan grounding menggunakan multitester Dan saya harapkan sobat teknik mudah mengerti Dan saya ucapkan terima kasih Kepada sobat teknik yang sudah menonton video saya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih